Minggu siang warga desa Menduran kecamatan Berati gerobokan digemparkan dengan dua rumah yang terbakar. Kondisi yang terik, hanya butuh waktu 15 menit untuk membuat api menguasai seluruh bagian rumah. Petugas pemadam kebakaran tak bisa berbuat banyak selain mengamankan api agar tidak cepat menjalar. Jalil salah satu pemilik rumah yang terbakar merupakan calon haji yang dijadwalkan berangkat pada tahun 2021 mendatang. Melihat kondisi rumah yang ludes dilalap si jago merah, Jalil hanya bisa berharap seluruh dokumen yang terbakar bisa segera diurus kembali. Usai tiba di lokasi, tiga mobil pemadam kebakaran langsung melakukan aksi pendinginan agar api tidak merembet ke rumah-rumah penduduk. Diduga kebakaran diakibatkan konsulating listrik, hingga kini petugas masih belum bisa menaksir kerugian yang dialami kedua korban tersebut. Suswanto Saputroh melaporkan untuk NET.